Intro Hai Taurus, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu ya Ini bacaan untuk Taurus Single, bacaan sangat general, tidak akan cocok untuk semua Taurus Khusus Taurus Single ya, bagaimana asmara Taurus Single ke depannya Bacaan ini, energinya 1 tahun ke depan Oke, Taurus Single Queen of Cups Death Age of Pentacles Dan Five of Wands Six of Cups King of Cups Di bottom of the deck ada Nine of Wands Taurus Single kamu defensif Kamu menutup diri, kamu memproteksi diri kamu Ada yang kamu jaga, yang kamu jaga adalah apa yang berharga di dalam kehidupan kamu Kamu juga membatasi komunikasi, membatasi pergaulan kamu, membatasi networking kamu saat ini Di masa lalu ada Queen of Cups ya, ada sesuatu yang kamu prioritaskan secara tulus Jadi perhatian kamu, perasaan kamu tumpah sepenuhnya kepada hal itu Ini bisa saja anak kamu, atau orang tua kamu, kasih sayang kamu, prioritas kamu, hati kamu, tertumpahkan semuanya ke sana Dan ini adalah perubahan besar di dalam kehidupan kamu, ada kartu death Ini transformasi Dulu mungkin kamu bisa mencintai seseorang, menyayangi seseorang sepenuhnya Tapi kali ini sudah tidak bisa lagi, ada yang berubah di dalam kehidupan kamu, Taurus Atau bisnis kamu misalnya, usaha kamu Dan ini kamu rasakan adalah berkah dari sang pencipta Sehingga kamu tidak ingin menyianyiakannya Kamu tidak ingin lari dari ini semua Karena kamu juga nyaman di sini, kamu merasa sepenuh hati ya Gimana sih kalau rasanya kita sepenuh hati terhadap apa yang kita kerjakan ya Semuanya asik dan tidak terasa waktu itu berlalu Karena di sini ada extra pentacles ya Kamu sangat tekun, kamu sangat fokus ke sana Oke Dan kamu juga sambil punya aktivitas yang lain, misalnya pekerjaan Jadi kamu kayak tidak punya waktu untuk hal-hal yang bisa kamu lakukan seperti dulu Semua berubah, kamu juga merasakan kamu tidak lagi seperti dulu Baik itu situasi kamu, ataupun keadaan diri kamu Oke Nah ke depannya untuk percintaan kamu ada five of one, six of cups, dan king of cups Hmm, ini ada kaitannya dengan orang masa lalu Seseorang dari masa lalu sepertinya masih mengharapkan kamu Masih menginginkan kamu Dia masih ingin kamu berada lagi dalam kehidupannya Tapi semua sudah berubah, semua tidak lagi seperti dulu Ya, dan ini yang sulit untuk memberikan dia pengertian Oke, ketika kamu memberikan pengertian kepada dia Bahwa kamu sudah tidak bisa seperti dulu lagi Semua sudah berubah, dia menolak Ada five of ones Ya, dia merasa Kamu masih sama kok seperti dulu Kalaupun sekarang kamu sudah punya pekerjaan Atau kalaupun kamu sudah punya anak Apa salahnya? Kamu bisa kok meluangkan waktu untuk hubungan kita Saya juga tidak akan memberatkan kamu Tidak akan mengganggu kamu dan lain sebagainya Dan kamu tidak percaya akan hal itu Tidak percayanya kepada diri kamu sebenarnya Karena kamu saat ini Karena energi technya muncul Kamu saat ini masih beradaptasi Masih asyik Masih tekun dengan hal yang baru ini Ya, kamu ingin Fokus saja deh disini dulu Pokoknya ini adalah hal indah yang pengen kamu selami Sehingga kehadiran dia Yang ingin menarik kamu ke masa lalu Yang pertama kamu tidak yakin kamu bisa seperti dulu Yang kedua Kamu tidak yakin dia ini bisa menyeimbangkan kehidupan kamu saat ini Justru dianya nanti memberikan kamu Tambahan aktivitas ataupun repot Misalnya kamu harus Teleponan sering-sering kepada dia Atau Sering-sering kasih kabar ke dia Atau Sering-sering ketemuan Kalau ini hubungan yang baru nanti dimulai Kamu tidak yakin Anak kamu tidak mungkin ditinggal Atau pekerjaan kamu tidak mungkin ditinggal Atau orang tua kamu tidak mungkin ditinggal Banyak alasan-alasan yang kamu ciptakan Karena sebenarnya kamu asyik dengan aktivitas kamu Kita urus Nah disini dengan King of Cups Dia kayak ngerasa Taurus kamu kok tega sih gitu Saya ini dari dulu loh nungguin kamu Dari dulu loh berharap Untuk bisa kita bersama gitu Karena dia yakin kamu itu tidak berubah gitu Nah sebenarnya dia disini Dia tidak realistis Melihat kenyataan yang sudah berubah Dari diri kamu maupun situasi Yang dia percaya adalah Perasaannya yang tidak berubah terhadap kamu Taurus Jadi kalau kamu katakan situasi sudah berubah Blah-blah-blah Dia tidak terima Dan tidak masuk di logikanya Karena dia hanya memandang perasaannya sendiri Dia masih punya perasaan yang tidak berubah kepada kamu Bagaimanapun perubahan kamu Situasi kamu Sebenarnya dia menerima kamu Apa adanya saat ini Hanya Kamu yang tidak yakin Kamu insecure Sementara dia disini Ingin membuktikan kepada kamu Bahwa dia Tidak akan mengganggu Hal-hal yang berharga Di dalam kehidupan kamu Mungkin dia Ingin ikut juga Menjaga Apa yang kamu jaga Atau Ini saya juga tidak bisa memastikan Karena disini ada Five of Wands Mungkin kamu juga merasa Dia ini Meminta diprioritaskan juga Nah kalau dia ini Meminta diprioritaskan juga Mungkin kamu tergambar dari masa lalu dia Kamu Kenal banget Bagaimana dia Yang dulunya itu Minta diprioritaskan Dan saat ini Kamu tidak percaya Dia berubah Tapi apakah kamu yakin Kamu sudah mengenal dia Secara dalam Apakah kamu yakin Dia tidak berubah Karena Kamu juga bisa berubah Saat ini Dan tidak menutup Kemungkinan dia juga bisa berubah Jadi fikirkan itu Taurus Kita lihat peluang ke depannya King of Wands Ada tadi satu Oke Oh the tower Oke saya lihat disini The tower Mungkin kamu nantinya Hubungan ini ke depannya Perjuangan dia akan Berhenti ya Kepada kamu Tapi dia akan mengawasi kamu Dari jauh Kamu Kamu merasa Kehilangan sesuatu yang berwarna Ya Taurus Oke Tapi kalau kamu memang Sudah memilih Untuk fokus Dan tenggelam Dalam Kesenangan baru Kamu ini Maka Kamu juga harus rela Melepas dia Kalaupun dia tidak Mengganggu kamu lagi Ya Taurus Oke kita lihat pesan Untuk Taurus ya Pesan Untuk Taurus single Oh Manifesting miracle Ya Oke Katanya disini Wujudkanlah keajaiban Taurus Impian kamu akan menjadi kenyataan Percayalah pada hati kamu Dan terus ikuti Bimbingannya Bimbingan dari Sang Maha Pencipta Kalau saat ini kamu merasa Kehidupan kamu saat ini Lebih baik Lebih sehat Lebih Nyaman Lebih tentram Ya gak apa-apa Ikuti aja Semoga Yang Kamu inginkan Yang kamu butuhkan Di dalam kehidupan kamu Ini akan terwujud Dalam Suatu keajaiban Ya Bisa saja dia akan berubah Nantinya Dan benar-benar Sesuai dengan apa yang Kamu inginkan Di dalam perasaan kamu Ya Atau Seseorang yang baru Bisa hadir Dalam kehidupan kamu Mana yang kamu harapkan Manifestasikan Melalui afirmasi Dan doa-doa Oke Taurus Saya pikir cukup sampai disini Semoga bacaan ini bermanfaat Ya Jangan lupa di like Comment share Nantikan video selanjutnya Untuk personal reading Berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Untuk menonton video eksklusif Teman-teman join dulu membership Linknya ada di deskripsi video ini Atau ada tombol bergabung Di samping foto profile channel ini Thank you for watching ya Taurus Bye-bye Bye-bye